Halo guys, welcome back to Korea Rahmin Bersama orang Korea yang Medok Oke, bawa-bawa mungkin udah liat foto ini Ini perempuan namanya Jong Yoo Jung Kejahatan yang dilakukan oleh Anak perempuan berusia 23 tahun Di kota Pusan, langsung kita bahas sekarang Mungkin buat yang sama sekali Belum membaca berita, ataupun melihat berita ini Ini perempuan namanya Jong Yoo Jung Dia merupakan perempuan kelahiran tahun 1999, dia membunuh Seorang perempuan yang juga Sebaya, sebenarnya Bukan usia yang sama-sama 23 gitu, enggak, cuma Sama-sama usia 20-an Jong Yoo Jung ini adalah perempuan kelahiran tahun 1999, dan dia ini Tumbuh besar di kota Busan Lebih tepatnya di daerah utaranya Busan Nanti bakal ada beberapa video yang tak tunjukkan juga Dia ini adalah perempuan Yang tingginya itu cuma 150 cm Tidak terlalu tinggi, badannya Agak gemuk, ini berdasarkan berita Bukannya aku bilang ini cek gemuk gitu, bukan Sifat dari Jong Yoo Jung ini, dia itu Agak pendiam, tidak terlalu suka Bersosialisasi dengan orang-orang Di sekitarnya Langsung tak ceritakan Kejadiannya seperti apa Kejadiannya ini terjadi pada tanggal 26 Mei Tahun 2023 Masih enggak ada 2 minggu yang lalu Pada hari itu, Jong Yoo Jung Dia itu membuka aplikasi di HP-nya Aplikasi yang dia buka ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mencari pekerjaan part-time Jadi buat yang mencari pekerjaan dan juga buat yang mencari pekerja itu bertemu di aplikasi ini Part-time yang bisa dilakukan melalui aplikasi ini cukup banyak Bisa dari part-time di cafe, di supermarket, ataupun kerja di restoran Bahkan les bahasa Inggris ataupun les-les privat gitu Jong Yoo Jung mendaftarkan diri di aplikasi ini dan dia berpura-pura menjadi orang tua dari siswi SMP kelas 3 Dia menuliskan dia ini mencari guru les bahasa Inggris untuk anaknya yang berada di tingkat SMP kelas 3 Akhirnya, Jong Yoo Jung ini menemukan satu guru les yang bersedia Guru lesnya ini juga usia 20an Aku enggak tahu usia tepatnya berapa karena tidak diungkapkan Nah, by the way, setelah dia menemukan target yang dilakukan Jong Yoo Jung ini adalah Dia pergi membeli seragam anak SMP Seragamnya itu dia gunakan tentu tujuannya adalah menipu identitasnya Jong Yoo Jung yang sebenarnya ini udah berusia 23 tahun Dia ini berpura-pura menjadi anak SMP kelas 3 Jong Yoo Jung yang sudah menggunakan seragam SMP Dia ini pergi ke tempat tinggalnya guru les bahasa Inggris itu Dan disitulah terjadinya pembunuhan Jong Yoo Jung terhadap guru les itu Kejadiannya tidak selesai disini Setelah dia melakukan pembunuhan Jong Yoo Jung ini pulang ke rumahnya Dia pulang dan membawa satu tas bagasi Yang biasanya kita gunakan untuk liburan ke luar kota atau luar negeri Dia membawa ini lagi ke rumah korban Dan ini merupakan satu rekaman CCTV yang udah ditunjukkan di bukit Kelihatan ringan banget ya tol Nah sesampainya di rumah korban Korban yang sudah dibunuh ini Mayatnya itu dirusak katanya Ini juga masih belum diungkapkan apakah dipotong atau digimanakan Itu tidak dijelaskan Pokoknya tubuhnya dirusak Dan setelah itu dimasukkan ke dalam tas bagasi ini Sepertinya semua dimasukkan ke sini Tapi tidak yakin apa cukup masuk ke situ Karena menurutku tasnya itu terlihat kecil Pokoknya Jong Yoo Jung memasukkan korban ini ke dalam tas bagasi Setelah itu Jong Yoo Jung mengganti pakaiannya Menggunakan pakaian korban Jadi dia disitu ganti baju Pake baju korban yang udah dibunuh Bukan baju yang digunakan saat less Tapi baju yang dimiliki oleh guru less itu Setelah itu dia pergi mencari taksi Nah disini juga ada satu video Setelah Jong Yoo Jung ganti baju Kalau dilihat bajunya udah ganti ya toh Dan bagasinya ini berisi korban Setelah itu Jong Yoo Jung naik taksi dan pindah ke sungai yang ada di dekat situ Nak tunggang namanya oke Nah dia pindah ke daerah situ menggunakan taksi Dan setelah dia turun Rencananya adalah membuang tubuh korban disitu Beserta kartu identitas dan juga HP milik korban Untungnya Untung banget disini Supir taksi yang mengantarkan Jong Yoo Jung ini Merasakan sedikit keanehan Karena melihat tas bagasinya itu Ada noda darah Sehingga supir taksi ini melaporkan kepada polisi Dan polisi berhasil menangkap Jong Yoo Jung Dalam waktu yang sangat cepat Meskipun korban sudah meninggal Disini yang menarik tadi aku bilang Jong Yoo Jung itu kan membuang kartu identitas dan juga HP milik korban Disitu bersama badannya ya toh Disini para alih memperkirakan Dia itu sengaja melakukan ini Untuk mengecoh polisi Jadi dia pengen Menutupi kasusnya ini Seolah-olah korbannya ini Melarikan diri Ataupun pergi Lalu gak bisa dihubungin gitu Sehingga mungkin keluarga korban Ataupun teman-teman deketnya Mereka itu cuma ngira Oh dia pergi kemana gitu Karena HPnya juga gak ada Kartu identitas juga gak ada Oh mungkin liburan Atau dia lagi stres Terus pengen kayak Pergi menyendiri Padahal sebenarnya dia dibunuh Jong Yoo Jung yang tertangkap Pada awalnya waktu dia ini diinvestigasi sama polisi Dia itu terus bilang bahwa dia melakukan pembunuhan Karena waktu les tiba-tiba dia itu merasa marah Lalu akhirnya mereka ini mulai cecok dan berakhir dengan pembunuhan Dan disini yang penting Pembunuhan karena marah sama pembunuhan perencana Hukumnya itu agak beda Pembunuhan perencana itu dianggap lebih buruk tindakannya Lebih jahat sehingga hukumannya juga lebih berat Jadi terkesan disini Jong Yoo Jung itu sengaja bilang Kalau dirinya itu Aku ini tidak melakukan pembunuhan perencana Tapi karena tiba-tiba marah Jadi terkesan Jong Yoo Jung Pengen menghindari hukuman yang berat Dia itu pengennya dapat hukuman yang ringan sepertinya Namun Polisi terus melakukan investigasi Dan berikut adalah Tiga hal yang bisa tak bagikan Setelah aku membaca cukup banyak berita Pertama Mari kita cari tahu lebih lagi tentang aktivitas dan juga latar belakangnya Jong Jong Ternyata tiga bulan terakhir sebelum ada kejadian ini Jong Yoo Jung itu seringkali mengakses internet Dan dia itu mencari Pembunuhan Cerita pembunuhan Kejadian pembunuhan Ataupun program TV berhubungan dengan pembunuhan Dan juga diduga dia itu sering membaca novel-novel tentang pembunuhan di perpustakaan Sudah gitu Lima tahun terakhir setelah dia lulus SMA Dia itu sudah tidak lagi ada pekerjaan Ataupun profesi yang jelas Pekerjaan juga tidak ada Part time juga tidak Dia mungkin belajar untuk mempersiapkan diri untuk universitas Juga tidak Jadi dia itu aktivitasnya cuman di rumah Ya di kamar cuman kayak nge-search-nge-search Lihat-lihat Jadi menghabiskan hari-harinya itu di rumah saja Dan dia ini tinggal berdua Hanya bersama dengan kakeknya Dan setelah kejadian ini disampaikan Sebenarnya kakeknya itu juga sangat kaget Karena kalau berdasarkan kakeknya Jong Yoo Jung ini punya ujian Untuk menjadi PNS Jadi dia itu lagi mempersiapkan dirinya untuk menjadi PNS Dan ujiannya itu pada tanggal 10 Juni 2023 yang mendatang Jadi tidak paham Anak yang seharusnya belajar di perpustakaan ini Kok bisa melakukan pembunuhan ini Gimana gitu Tentu kakeknya bilang Minta maaf Karena cucu saya yang mengakibatkan keramaian Dan juga kekacauan ini Jadi Jong Yoo Jung itu tidak memiliki aktivitas Ataupun rutinitas Udah gitu Akhir-akhir ini Dia itu cuman mencari tentang pembunuhan Dan juga Katanya mempersiapkan diri untuk PNS Tapi juga tidak terlalu jelas Apakah dia itu benar-benar nyapkan Atau cuman bilang gitu ke kakeknya Namun pada tanggal 31 Mei 2023 Polisi setelah melakukan investigasi yang dalam Bisa mendengar dari Jong Yoo Jung bahwa Jong Yoo Jung dia itu memutuskan untuk melakukan pembunuhan Setelah lihat satu program TV Dengan pembunuhan Jadi merupakan pembunuhan Perencana dan guru bahasa Inggrisnya ini Yang kebetulan menjadi targetnya Dan keesokan harinya Pada 1 Juni 2023 Polisi dengan jaksa memutuskan untuk Membuka identitas Jong Yoo Jung Karena kejahatannya ini cukup buruk Makanya foto, nama, dan juga asalnya Ini akhirnya terbuka semua Kedua motivasi pembunuhan Memang hingga saat ini masih dicari tahu Apa yang membuat Jong Yoo Jung itu melakukan pembunuhan Segeci ini Tapi kalau berdasarkan investigasi sejauh ini Masih dicari tahu oke Diperkirakan Jong Yoo Jung itu Mendapatkan cukup banyak stres Diakibatkan bahasa Inggris Jadi kemampuan bahasa Inggrisnya itu rendah Sehingga ini membuat dirinya itu stres dan juga minder Dan di saat diinvestigasi oleh polisi pun Jong Yoo Jung bilang bahwa dia ini lumayan stres Karena kemampuan bahasa Inggrisnya itu Setingkat anak SMP Dan ini menghambat dirinya dalam mendapatkan pekerjaan Dan juga di tes PNS itu juga ada tes bahasa Inggrisnya Dan dia merasa ini menjadi halangan Ataupun kayak kelemahan terbesar buat dirinya Perkirakan mungkin itu yang membuat Jong Yoo Jung memutuskan untuk membunuh guru les bahasa Inggris Namun hingga saat ini para ahli masih mencari tahu Apa motivasi sebenarnya yang membuat Jong Yoo Jung ini membunuh guru les bahasa Inggris Dan para ahli melihat ini cukup penting untuk dianalisa cukup dalam Agar bisa mencegah adanya pembunuhan-pembunuhan baru Seperti ini Ketiga Apakah Jong Yoo Jung ini mirip dengan psikopat ataupun pembunuh-pembunuh lain Jadi kalau dari kasat mata orang biasa Kayak aku ataupun Pol Polo Kita mungkin melihatnya Oh dia kayaknya psikopat ya Membunuh orang tanpa alasan gitu Memang terkesan psikopat Tapi masih belum bisa dipastikan Apakah Jong Yoo Jung ini psikopat atau tidak Tapi yang pasti Para ahli bilang kalau dia Jong Yoo Jung ini Melakukan pembunuhan yang sedikit berbeda dengan pembunuh-pembunuh Yang akhir-akhir ini lumayan rame di Korea Kayak Koo Yoo Jung yang membunuh mantan suaminya karena rasa benci Dan juga Yune yang juga membunuh mantan suaminya untuk asuransi Kayak uang asuransi Jadi Kalau dibandingkan dua pembunuh perempuan yang akhir-akhir ini juga sempet rame di Korea Jong Yoo Jung ini gak punya rasa benci ataupun kayak perasaan negatif terhadap orang itu Bahkan sebenarnya orang yang tidak dia kenal Tapi Dia ini memutuskan untuk membunuh dan juga merusak mayatnya Lumayan parah Namun yang pasti pada tanggal 2 Juni 2023 Polisi menyatakan bahwa Jong Yoo Jung sendiri Dia bilang kalau dirinya ini berada dalam kondisi yang tidak normal Jadi kayaknya ada gangguan cara mental atau gimana Tapi dia sendiri merasa kalau dirinya ini gak bener Dan para ahli yang mendengarkan pernyataan ini Memperkirakan Ini mungkin Jong Yoo Jung itu sekarang terperangkap di dalam otaknya sendiri Seolah-olah dia ini menjadi tokoh di dalam novel Jadi para ahli itu melihatnya mungkin dia itu pingin menghidupi kehidupan orang lain Dan disini orang lain yang dimaksud adalah guru les bahasa Inggris yang lancar bahasa Inggris Jadi terkesan dia itu pingin mengganti identitasnya dengan orang itu Makanya dibunuh dan juga mengganti bajunya dengan baju goles bahasa Inggris itu Dan juga pingin menghidupi kehidupan seseorang yang lancar bahasa Inggris Terkesannya Ini juga masih perkiraan karena kejadiannya itu bener-bener baru akhir-akhir ini Para ahli pun masih menganalisa Namun satu hal lagi yang baru disampaikan oleh polisi setelah melakukan investigasi Adalah Jong Yoo Jung Dia itu bilang kalau dia itu membunuh Cuman karena Pingin coba Rasanya membunuh manusia itu kayak apa Yap Jadi hingga saat ini beritanya sampai sini aja Dan ini kalau aku pribadi Aku merasa dampaknya itu bakal ke les privat Jadi buat orang tua yang pingin ngelesin anaknya Yang dulunya milih les privat karena lebih murah dan juga lebih praktis gitu Mungkin ke depannya akan lebih milih les di kursus-kursus yang besar Karena lebih aman Takutnya anakku diserang sama orang yang gak dikenal kayak gini Berharap ke depannya Korea bisa lebih aman Dan juga pembunuhan-pembunuhan yang sangat random seperti ini Tidak terjadi lagi Buat polo-polo yang tinggal di Korea Please Jaga diri baik-baik Kalau gak kenal Kalau gak apa Lebih baik Cari aman Kalau gak yakin Mending cari aman Oke Itu aja buat polo-polo di Indonesia juga Makasih polo-polo udah nonton video kali ini Dan sampai jumpa di video berikutnya